Assalamualaikum, tapi pun bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel Para pemirsa, para kopista dan kopi lover, kali ini saya lagi berada di Ulublu Kami kesini adalah untuk memberikan pengetahuan bagi para petani-petani muda Bagaimana cara merawat gebon kopi sehingga dapat berbuah relatif stabil Saya bersama dengan Mas Supriyono lagi memberikan pelatihan langsung di lapangan Petani-petani muda di Ulublu begitu antusias dan semangat tinggi Dimana mereka selama ini dalam merawat kopinya adalah dengan cara tradisional Ilmu turun-temurun dari orang tua Dan hasil yang mereka petik selama ini kurang memuaskan Oleh karena itu, mereka ingin meningkatkan hasil panen kopinya Dengan mempelajari cara perawatan dan pemupukan tanaman kopi 20 cm ya, maksimal 40 cm Ini udah, udah bagus Udah bagus, ini kayaknya untuk persiapan mau ganti lancuran ini Oke, itu kemudian untuk yang ini, ini kan ini B2 nih Ini B2, ini B2, ini yang B1-nya, gak ada kayaknya Ini B2-nya, ini B2-nya, ini B3-nya, ini B2-nya, ini B1-nya, ini B2-nya B2-nya di bawah Ini B2-nya dibawah Ini biasanya dipangkas ya, yang ini Ini ya kayak gini dipangkas Bagkanya semanganya ya sampai sehingga ini kemudian ini juga ini juga, ini bisa dipakas ini, ini dipakas pangkasnya disini ini juga bisa dipakas disini oke, kemudian jumlahnya ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 cukup lah ya ini kan sudah puas kali ini namanya B1 atau B0? ini masih B0? ini kan sudah puas bukan itu itu taruh lah karena kecepatan memulai arah coba hitung, hitung berapa ruas? disini ya 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 nggak tahu kok disini Pak Eku Lumut itu pengaruh nggak sih Pak Nekonokok? pengaruh, ini kalau mau dibersihin ya bagus boleh? sebaiknya dibersihin ini, ini kan selama-selama ini padahal seharusnya ya Pak, buat mengukur ininya apa kurahannya ini? itu satu pohon satu apa seluruh sepun disamakan misalnya kan nanti kan bisa kalkulasi nih saya tadi kan saya tadi nih untuk Tugu Seri panjangnya sekian yang rata-rata ya berarti hampir 2 ya sama misalnya di 8 walaupun nanti ada yang lebih tapi cari yang berapa itu? sama kadang-kadang ada lebih besar ini oh itu untuk cari 8 tapi kalau untuk yang apa namanya? yang kopi lokal Pak? yang lain oh ini yang ini sekian sama jadi patahannya itu nanti nanti kan kalau kita tiap tahun ada tujuannya bukan memenang-menangan tapi untuk motivasi sama teman nanti kita ceknya di kesesuaian bahan tadi jadi materi yang kita sampaikan tadi dipraktekan gak di lapar? misalnya jumlah satunya tadi berapa B1-nya berapa B0-nya berapa kemudian sesuai gak nih tenas baru sama B0 sama B1 B2-nya ini ini kan B1 nih nah ini kemarin ini telat yang ini cuman berapa ini? 5 ini faksa kemarin ini telat ini telat karena harusnya minimal ada? 7 minimal ini cuman berapa nih? ini ini kemarin telat ini kan gak kesiri Pak ini jadi ngingungnya harus lebih baik Pak nah makanya itu kita pengenalan kawan harus paham ini ini kalau misalnya di pesari ini kan yang banyak yang yang tunggal itu tadi berapa? kalau tunggal 30 minimal 18 jadi 25 sampai 30 kalau sampai belajar di puslit koka itu sampai harus yang tunggal benar harus 18 nah apalagi nanti pakai sistem bayonet segala macam hari itu sampai ini aja tampak tapi saran saya mulai ini Pak bukannya bukannya arti itu ya kalau yang sayang-sayang ya monggo saya cuman saran aja tapi kalau ada kemaru panjang memang sebesari tapi tapi per 4 atau 5 tahun sekali nah sementara kita kemaru panjang itu cuman 4 tahun sekali 1 sekali dapat 4 tahun kita enak cari yang 4 kali dapat 1 tahun kalau bisa ya dapat semua tapi konflon yang saya tahu ya nggak tahu kok disini kalau disini saya tahunya Komari itu bagus tapi saya sebaiknya yang lancuran jadi tapi nanti A1 sampai A A2 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 itu kan banyak Banyaknya yang A1 A0 Banyaknya yang B1 B1 B2 B2 nggak aman nanti ke depannya itu efek mirip kalau berberhasil agro-bisnis itu nanti ke depannya jadi buat situ tempatnya diberapa ada yang kan enak lho ada yang punya kopi lanjuran punya semua kan penak lho rantingin jadi setiap tahun mengangkasnya cuman satu buahnya cuman satu enak sebagus apapun teori yang kita dapat kalau tidak dipraktekkan tentu saja akan sia-sia baik para pemirsa sampai disini video kali ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya jangan lupa like share komen dan subscribe bap 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 selamat menikmati